Halo teman-teman Sobat Kuliner, Dapur Nini Camentring kembali berkolaborasi dengan paket donasi yang lagi-lagi dengan Kak Tommy. Dan donasi kali ini bertepatan dengan hari kelahirannya beliau yang tepatnya di tanggal 30 Agustus 2024. Seuntai doa tersampaikan untuk beliau dari mereka, teman-teman di luar sana. Teman-teman Sobat Kuliner, saya sendiri meyakini bahwa setiap manusia pasti punya naluri untuk berbuat kebaikan. Apapun itu bentuknya, kebaikan itu tidak bisa diukur oleh besar kecilnya. Tetapi yang menjadi ukuran adalah ketulusan yang berangkat dari sebuah kesadaran. Tujuh? Seperti halnya yang selalu dilakukan oleh seorang anak Buddha yang sampai detik ini, saya belum pernah mengenalnya. Tetapi luar biasa, melalui ketulusan hatinya beliau untuk kesekian kalinya mengetuk hati kami Tim Dapur Nini Camentring untuk berkolaborasi dalam program paket donasi. Dan kali ini, di hari kelahirannya yang bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, beliau kembali berbagi dengan teman-teman kita yang berada di jalanan sana. Menu paket 2 nasi kali ini cukup komplit ya teman-teman. Jadi ada nasi putih, rendang ayam, gulai kacang panjang, goreng tahu susu, sambal lalapan dan air mineral, serta ada paket nasi tumpeng juga. Dan donasi kali ini total ada 100.000. 150 box Alhamdulillah, hari ini kita tanggal 30 Agustus, ada yang beli nasi, Pak Tommy, yang membeli dan beli nasinya ulang tahun, beli nasi makanan, 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 makanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seorang Tommy bukanlah sosok dari seorang pejabat Dan bukanlah dari kalangan pengusaha kaya raya Beliau hanyalah seorang pemuda, karyawan biasa Tetapi ternyata beliau mempunyai hati yang kaya raya Luar biasa Terima kasih yang terdalam untuk Kak Tommy Yang selama ini sudah menginspirasi kami Dan kami yakin keberkahan akan selalu menyertai kakak dan keluarga Amin Teman-teman sobat kuliner Seperti yang kita pahami bahwa kehidupan ini adalah sebuah ekosistem Oleh sebab itu, apa yang kita miliki belum tentu itu rejeki kita Walaupun notabene itu hasil kerja keras kita Oleh sebab itu, tidak ada kata istilah memiliki Yang harus kita sadari adalah bahwa apa yang kita raih selama ini Pasti ada hak-hak rejeki orang lain Dan kita hanyalah menjadi tempat atau media saja Teman-teman sobat kuliner Dan perlu digarisbawahi adalah bahwa Tayangan ini bentuk tanggung jawab kami kepada para donatur Yang sudah mempercayai tim kami selama ini Dan selain itu, semoga saja ini bermanfaat Dan menginspirasi kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kalau ini memang bermanfaat